selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hegemoni negara atas negara-negara muslim oleh karena itu dibutuhkan solusi dakwah yang berbasis komunitas dengan mentransformasi nilai-nilai universal ajaran Islam makalah ini mempertanyakan bagaimana konsep komunikasi komunitas gerakan dakwah nur di Indonesia signifikasi penulisan tulisan ini adalah mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi konsep komunikasi komunitas yang global seperti gerakan transnasional Islam dakwah nur yang mengempankan nilai-nilai Islam universal teori yang saya gunakan adalah teori komunikasi Islam yang saya aduk dari profesor universal parti atau Islamic communication diantaranya tabdir tahgir amar matur dan akhlak dan teori binadakwah atau Islam komunitarian teori ini dibangun oleh Hamid Maulana dan Majid Tehrania kemudian saya juga menggunakan pendekatan teori gerakan sosial sosial Islamic movement yang sudah dibangun oleh Wintan Victor Wits Glenn Robinson Agus Salin Nur Haidi Hasan dan Burhan yang saya ambil adalah framing budaya dan mobilisasi sumber daya baik masuk pada materi kemudian da'wah da'wah Nur berbasis etika komunitas etika komunitas global amitai azori dalam bukunya from empire to community a new approach to international relation memaparkan pentingnya etika moral yang disepakati bersama sebagai acuan komunitas global yang dihasilkan sebagai etika langsungan hidup survival ethics majiteh dan global communication and word politics domination development and discourse menyatakan pentingnya nilai normatif sebagai panduan komunitas dalam membangun peradaban ustaz benih zaman saya kursi sendiri menyatakan dalam malahik salah satu jirid dalam perusahaan Nur bahwa saat ini merupakan era komunitas zaman zaman sahsiun makna nabi lil zaman waleisa zaman sahsiah al-fartiyah hadirin yang berbahagia nilai-nilai yang dikankan dalam malahik diantaranya adalah pentingnya idkhan al-iman pentingnya penguatan iman dengan berbasis pada nilai-nilai keikhlasan kejujuran dan bukuah pentingnya sihat selamat atas nama khidmat muhammadiyah dengan misi penyelamatan umat atau komunitas dengan bersandar pada saudaraan dunia islam yang tiga menjadikan al-quran dan sunnah sebagai basis kekuatan kebangkitan islam mulai wilson dan tekan masalah di pesal bakti dalam teori bidang umat atau community approach menganalisa pemikiran kursi yang dijadikan sesikir gerakan dan waktur etika komunitas global yaitu beberapa aspek yang saya akar ada yang pertama adalah monoteistic worldview pentingnya nilainya ditawin sebagai bangunan komunitas manakala manusia jauh dari buahannya bisa kita bayangkan bagaimana gresangnya hati orang tersebut sebagaimana al-quran menyatakan artis di india di korea diberitakan bunuh diri karena diantaranya mungkin lemahnya tauqib keimanan di hati mereka selanjutnya partisipasi demokrasi pentingnya partisipasi demokrasi di dalam gerakan ini saya tunisi sendiri mengajarkan kepada muridnya untuk senang biasa perlu terhadap pemerintah dalam arti pemerintah yang masih menjalankan al-quran sebagai nilai-nilai yang harus menemani oleh masyarakat musri tunisi tidak pernah melarang atau melarang agar tidak mencoblos mungkin kalau kita di indonesia dia malah mengajurkan bahkan pada saat ketiga pasca 1950 dia perlu dengan partai terkini saat itu partai demokrat beda dengan demokrati selanjutnya komunifis NJIL NURSI termasuk bahwa juga mendepankan kepentingnya komunikasi dan dialog komunikasi yang seimbang komunikasi yang setara tanpa adanya nilai-nilai dimana dominasi atau komunikasi itu hanya berjalan hanya dari satu arah primasi of community pentingnya komunitas modern tradisional trade integration ini juga sangat kuat dalam pikiran Bedi Guzaman dan para wawmur dimana nilai-nilai modern sangat dianjurkan tanpa meninggalkan tradisi yang lama mungkin kita kenal jargon Al-Muhafad Al-Qaddi'i Soleh Wal-Ahdul Bil-Jadidil Asaf ini juga menginspirasi gerakan nomor yang ada di Indonesia self-reliance kepercayaan diri itu juga sangat penting dalam bangun sebuah komunitas yang mungkul kemudian beratribut persaudaraan bahkan risalah kekuah wal-iflas itu dibaca di biarsan setiap saat setiap waktu agar hati-hati para pola bunuh itu senantiasa terpaut dengan nilai-nilai persaudaraan dan kejelasan dalam menyebarkan dakwah islamia rosa ibn kemudian non-violence nursi tidak jarang untuk dilobi agar destubli terhadap pemerintah saat itu 25 tahun lebih dalam resi sekuler kemal atatrum tapi ia lebih mengutamakan apa yang disampaikan oleh Prof pariskaya tadi malam jihad ma'alui jihad dengan kata-kata jihad dengan tulisan selanjutnya atau yang terakhir adalah gerakan dakwah nur di Indonesia karabasuluh dalam text and community and analysis of the risalah movement dalam ibrahim aburati islam at the crossroad on the line of thought of benih zaman selanjutnya colin turner dan hasan orkut dalam selanjutnya menyatakan bahwa gerakan dakwah nur sebagai a text oriented movement atau fight based text movement spirit mentransformasi nilai-nilai text yang ada dalam risalah nur dalam kehidupan sosial jadi text yang diperdomani adalah risalah nur begitu diperdomani tolak nur hampir setiap saat setiap waktu mengkaji risalah nur ini dalam berbagai dalam berbentuk berbagai bentuk aktivitas adilin sekalian dalam gerakan di awal kursi di Indonesia saya menggunakan teori gerakan sosial craving atau bingkai budaya sebagai dakwah kultural gerakan dakwah nur yang menampilkan dan mengaktualisasikan ideologi yang lebih luas dengan penekanan pada konteks komunikasi antar budaya mobilisasi sumber daya teori yang dua yang saya gunakan supaya mengorganisir gerakan penguatan jaringan sosial bagi recruitment gerakan yang pertama yang pertama bingkai budaya dan mobilisasi sumber daya adalah desa kalau belum kenal desa desa itu konteks Indonesia itu mirip dengan pesantren hanya desa ini memang kenapa muncul desa konteks nya karena nursi ingin mengembangkan risalah ini saat itu represif begitu kuat sehingga menggunakan rumah-rumah untuk belajar rosan ilimur dan ternyata sistem desa itu masih digunakan dan masih aktual hingga saat sekarang di Indonesia desa terdekat ada di sini sudah ada di 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 parung panjang di Sulaksi sudah berdiri desa sebagai penggodokan atau pengkaderan tolak di sini mungkin ada saudara yang sebagai seksi penyebutan beliau adalah salah satu produk desa yang merasakan bagaimana pentingnya desa ketika ia keluar dari desa ia menjadi pantan kawan-kawannya lewat desa pulang ada saudara di belakang beliau sekarang sudah studi S3 S2 di Kaiseri beliau juga aktif sebagai olah bumur dakwah damai dakwah damai berada dakwah yang selanjutnya dipromosikan oleh gerakan nur di Indonesia menghindari adanya konfrontasi dan seterusnya Yayasan Tersemesa Yayasan Tersemesa merupakan yayasan guna untuk memobilisasi administratif dan namanya juga sudah merupakan mingkai budaya yaitu Yayasan Nur Semesta tidak menggunakan atribut trukir kajian dan diskusi risalah nur yang diadakan setiap minggu baik itu malam Jumat ataupun malam Selasa dalam bahasa Arab itu juga usaha bagaimana bisa mengkaji risalah nur dan merekrut anggota atau kolam nur yang baru proses penerjemahan jelas sekali bahwasannya dengan penerjemahan maka pemikiran set kursi ini akan mudah disebarkan ke berbagai prosok Indonesia guna membaca karya-karya kursi pesan trend ilat atau kalau diteruki biasanya program baca ini juga dilaksanakan oleh Yayasan Nur Semesta yang tadi tadi saya ngobrol dengan Pak Sayyudin manfaatnya juga sangat terasa beliau notaris tapi juga sebagai kolam nur mungkin ada di belakang mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum